Dan Pemirsa kita akan kembali melihat bagaimana situasi terkini dari posko pengungsian di Pendopo Kabupaten Cianjur bersama rekan kami Esra Ambarita di sana. Selamat siang. Esra, bagaimana kondisi di posko pengungsian siang hari ini? Apa saja yang mungkin kebutuhan dari warga terdampak yang belum terpenuhi di posko? Selamat siang David dan juga Pemirsa untuk situasi terkini di salah satu pengungsian terbesar pasca terjadinya kepada Cianjur, Jawa Barat. Ini ada di tempat saya menggabarkan yakni di lapangan Joglo, di mana situasi terkini memang sedang hujan dan membuat masyarakat ini berdiam ataupun melakukan aktivitas di dalam posko maupun di posko pengungsian. Dan ada juga beberapa yang memang berada di tempat ini di tempat saya menggabarkan dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu darah sumber ataupun warga terdampak yang merasakan bagaimana gempar dari guncangan gempar ketika pertama kali terjadi. Saya akan ajak maaf Bapak mengganggu ini dengan Bapak siapa? Maaf. Pak Ade, Pak Ade. Pak Ade, boleh dijelaskan kepada Pemirsa dan kita semua, sebenarnya pas pertama kali Pak Ade ini melihat guncangan atau merasakan tepatnya ini seperti yang boleh diceritakan Pak Ade? Ya, ketika itu waktu saya tertidur ya, habis jam 1 lebih ya, jam 1 lebih, saya tertidur, tiba-tiba ada guncangan mendedak ya, dengan hitungan detik, semua bangunan porak-poranda dan saya tertimpah, dan saya itu korban ya, tertimpah. Ya, untung Alhamdulillah, atas izin Allah, saya bisa bangkit kembali gitu, bisa selamat, Alhamdulillah ya. Dan saat ini sudah, ini berarti artinya sudah 2 hari Bapak di sini? Ya, sudah 2 hari. Untuk di tenda sendiri ini bagaimana kondisinya Pak, dan apakah dari segi logistik ini cukup semua aman untuk pasokan? Alhamdulillah, semua aman, semua terjamin. Semua terjamin, ya. Apakah ada kebutuhan seperti untuk kebutuhan bayi ini yang masih kurang? Sepertinya, apa, sepertinya ya adalah sedikit lah, ya ada sedikit ya. Di sini kan ada dari pelayan TNI, gimana Pak terkait pelayanannya di sini? Pelayanannya bagus, 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 sangat bagus sekali pelayanannya. Untuk kebutuhan seperti air, dan kebutuhan pakaian, apakah tercukupi Pak? Kalau pakaian, belum ya, belum ya. Saya juga mesti pakai, satu-satunya ini yang saya pakai ya, masih satu-satunya yang saya pakai, itu saya juga belum sempat ya ke TKP lagi untuk mengambil ya, mengambil pakaian. Karena di sana masih ada guncangan juga gitu, ya seadanya dulu gitu, kalau masalah pakaian gitu. Kalau masalah makanan, Alhamdulillah terjamin ya, pagi, siang, dan malam terjamin. Kalau tadi makanan yang dibagikan untuk siang hari ini, apa aja nih menu-nya Pak? Ya, bermacam-macam, bervariasi ya menu-nya. Ada ya Alhamdulillah, ada mie, ada telur, ada sayuran juga gitu. Ada, kadang-kadang dari Donatur juga ada, semacam ayam, seperti itulah, Alhamdulillah. Bapak kan salah satu yang mengungsi nih Pak, untuk kondisi rumah Bapak berarti rata semua, atau bagaimana? Ya, udah gak layak nih, udah pada miring semua, udah mau ambruk lah gitu, mau ambruk ya. Oke, terakhir harapan Bapak kepada pemerintah, apa Pak? Semoga kita semua ya, semoga kita semua yang terkena dampak ya, dipahatikanlah semua pemerintah juga diganti ya, kerugian-kerugian material ya, material dan juga korban-korban juga ya, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Ade, saya selalu selamat beraktifitas kembali. Pak Birsa, demikian tadi perbicaraan saya dengan salah satu korban terdampak, disebutkan bahwa rumahnya memang sudah tidak layak huni lagi. Kedati demikian, kami juga tadi sempat berinjau untuk pasokan logistik dari segi makanan ini memang tercukupi, karena dari pihak TNI terus membantu untuk menyuplai makanan. Hanya saja memang untuk kebutuhan air ini masih dalam proses perampungan, karena memang masih ditugaskan atau dikerahkan sejublah personil TNI, untuk memastikan bahwa kebutuhan air ini terpenuhi di sejublah posko maupun di tenda-tenda. Begitu juga dengan kebutuhan pangan untuk bayi, pampers dan lain sebagainya, ini masih dinantikan masyarakat. Mengingat memang tadi kami sempat menanyakan, ini yang paling krusial atau paling dibutuhkan, seperti bahan dari baju juga maksud kami ini paling dibutuhkan, karena dalam sehari mereka masih memakai baju yang sama, dan ini artinya masyarakat berharap agar pemerintah turun tangan dalam pemenuhan tidak hanya logistik, tapi kebutuhan sekunder lainnya. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari posko pengungsian di Joglo, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.